Nah ini masih kita dalami apakah ada senjata replika di gunakan. Kabit Propam, Polda Sumatera Utara Kombes Dudung Adiono membeberkan soal senjata laras panjang dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak dari perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Kini pihak Polda masih mendalami tentang dugaan adanya senjata laras panjang seperti yang dikatakan Akhiruddin pada saat kejadian. Sebagai informasi, korban dalam kasus ini adalah seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Dilansir dari Tribun News pada Rabu 26 April 2023, diketahui Akhiruddin sebelumnya memerintahkan untuk mengeluarkan senjata laras panjang saat peristiwa penganiayaan terjadi. Namun, Kombes Dudung belum bisa memastikan keberadaan senjata laras panjang tersebut. Belum jelas apakah benar ada senjata itu di tempat kejadian perkara atau hanya digunakan untuk melakukan ancaman terhadap korban. Lebih lanjut, Kombes Dudung mengatakan pihaknya dan tim penyidik juga belum bisa memastikan apakah penggunaan senjata laras panjang bisa masuk dalam pasal pengancaman atau tidak. Yang pasti adalah pihaknya mengonfirmasi bahwa Akhiruddin telah melakukan pembiaran pada anaknya untuk berkelahi. Sebagai informasi atas peristiwa itu, empat orang sedang diamankan. Mereka adalah Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak laki-laki Aditya, dan pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Dari keempat orang tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut diberitakan, selain seorang pria tak dikenal tersebut, rupanya Akhiruddin juga sempat menodongkan senjata laras panjang kepada Ken dan teman-temannya. Adapun aksi penganiayaan dan penodongan tersebut terjadi pada saat Ken mendatangi rumah tersangka untuk meminta ganti rugi atas kerusakan mobilnya. Sehingga Akhiruddin yang merasa tak terima korban mendatangi rumahnya, lantas membelasang anak dan menodongkan senjata laras panjang kepada Ken dan teman-temannya. Nah ini masih kita dalami apakah ada senjata replikan dimunakan kita sebelum tahu. Masih kita dalami. Tapi kalau sudah kita dalami, kita kasih petang kekuan agar-agar media. Ya saat kejadian itu disaksikan oleh orang tuanya. Kalau pengakuan orang tuanya ini, apa saja yang terjadi Pak? Apa hanya pemukulan atau tidak ada pengancaman melalui senjata? Nah disitu kalau kami disesementara kemarin itu, dia dibiarkan untuk berkelahi supaya putas malam itu. Tidak senjata pada malam hari itu? Nah itu masih kita dalami apakah ada senjata atau tidak? Kalau dari keterangan orang tua tersebut? Sementara belum tahu kita, masih kita dalami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!